Intro Kejaksaan Agung Membantah telah membuka rekening Harvey Mois yang diblokirnya sebelumnya Bantahan itu disampaikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pindana Khusus atau Jampitsus Kejagung Kuntadi setelah munculnya kabar ada pembukaan pemblokiran rekening oleh penyidik Rekening HM dibuka kembali tidak benar ya ucap Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pindana Khusus atau Jampitsus Kejagung Kuntadi Di sisi lain, kuasa hukum Harvey Mois, Haris Agung Muda Arthur Hedar mengatakan Tidak semua rekening kliennya diblokir Pastinya tidak semua diblokir dan kami tahu juga ada beberapa rekening Pak HM karena rekening-rekening itu pastinya urusan pribadi yang saya kira hanya Pak HM aja yang paham dengan keluarganya, tuturnya Adapun Harvey Mois merupakan salah satu tersangka dalam perkara korupsi Tata Niaga Timah Pada proses penyidikan, penyidik memblokir rekening milik Harvey Mois untuk mendukung proses penanganan perkara tersebut Selain rekening, penyidik juga menyita beberapa mobil bermerek Mini Cooper Rolls Royce, Lexus, dan Toyota Velfire Kejaksaan pun tidak menampil kemungkinan untuk menyita jet pribadi milik suami dari artis Sandra Dewi itu Sebelumnya, Kejagung juga telah memeriksa Sandra Dewi Hal itu dilakukan untuk mendalami rekening terkait dengan perkara korupsi 271 triliun rupiah yang menjerat suaminya Kejaksaan telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus jugaan korupsi Tata Niaga Timah di IUP PT Timah TBK atau TINS Ke-16 tersangka itu mulai dari Direktur Utama PT Timah TBK 2016 hingga 2021 Muhtar Rizapah Levi Tabrani hingga Harvey Mois sebagai perpanjangan tangan dari PT Refinite Banka TIN atau RBT Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!